Tak punya sopan santun, pemain timnas U23 Thailand ini katakan hal konyol ini pada timnas Indonesia. Sebelum lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru seputar timnas Indonesia. Kabar tak menyenangkan datang dari timnas Indonesia U23 yang sudah tiba di Thailand. Kabar tersebut mengenai sambutan tak baik dari PM Thailand dan pemain timnas Thailand U23. Khusus dari PM Thailand, kami sudah mengulasnya di video sebelumnya di channel ini. Namun yang akan kita bahas di video ini adalah tanggapan kurang sopan dari salah satu pemain timnas U23 Thailand yaitu Song Chai Tongcham. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia telah tiba di Thailand pada minggu sore waktu Thailand. Pemain-pemain timnas disambut oleh PM Thailand, ya walaupun sambutan tersebut kurang mengenakan. Jelang turnamen Piala U23 yang akan digelar pada 17 Agustus 2023 ini, hal menarik terjadi sebelum bergulirnya laga perdana di AFF U23. Dalam konferensi pers jelang pagelaran dua tahunan tersebut, salah satu pemain Thailand yaitu Song Chai Tongcham mengatakan hal yang mengejutkan. Timnas Indonesia itu hanya kebetulan memenangkan SEA Games kemarin. Mereka hanya beruntung karena kami hanya bermain dengan 10 orang. Tapi untuk kali ini, Indonesia tidak akan bisa berbuat apa-apa saat bertemu kami di AFF kali ini. Tutup pemain yang membela Conburi FC itu. Hal itu cukup mengagetkan, pasalnya Piala AFF U23 belum dimulai, tapi suasana panas sudah terasa antara timnas Indonesia dengan timnas Thailand. Gimana menurut kalian gengs? Terima kasih. Terima kasih.